bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anakku kelas 1 bertemu lagi dengan pak ali di mata pelajaran bahasa arab baik anak-anakku pada pertemuan kali ini baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan bacaan basmala bersama-sama bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bagaimana kabar anak-anakku semua yang dirumah pak ali harap kabar baik kalian senantiasa mengiring kalian selanjutnya kita akan belajar bahasa arab tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pak ali ingin memberitahu bahwasannya materi bahasa arab kita hanya 3 bab dan untuk yang semester ini untuk penilaian akhir semester yang akan menjadi soal atau yang akan keluar dalam soal rata-rata adalah bab tentang alhiwayah bab terakhir atau tentang hobi maka pada kesempatan hari ini pak ali ingin mengulang-ulang terus kosa kata-kosa kata yang ada di bab alhiwayah yaitu bab tentang hobi kalau kemarin anak-anak sudah latihan dengan buku paketnya hari ini tetap kita latihan dengan buku paket tapi dengan latihan yang berbeda sebelumnya anak-anak persiapkan dulu buku pelajaran bahasa arab kelas satunya yang sudah sekolah beri yang anak-anak sudah pekan sendiri-sendiri silakan dibuka bukunya halaman 53 nah 53 itu angka 5 dan 3 jadi 1 halaman 53 gambarnya ataupun kalau dalam buku seperti ini gambarnya seperti ini silakan dibuka halaman 53 kalau sudah kita latihan bagaimana menyusun huruf-huruf hijayah sehingga menjadi satu kata yang mempunyai arti ya nomor 1 pak ali kasih contoh dulu kemudian nomor 2 3, 4, dan 5 nanti anak-anak latihan di rumah ya nomor 1 ada huruf alif harokatnya fathah ya dilihat terus ada huruf lam tanpa harokat atau harokatnya sukun ada huruf ro bertajid ya bertajid kemudian harokatnya fathah ada huruf sin harokatnya sukun dan yang terakhir ada huruf mim rakatnya zomah huruf-huruf yang demikian tadi kalau kita gabung ya kalau kita gabung huruf-huruf yang terpisah tadi huruf hijayah yang terpisah tadi kita gabung penulisannya kita tulis gabung akan terbaca menjadi kata arwasmu ya seperti kita ketahui bahwasannya arwasmu kalau yang kita sudah kita pelajari yang kemarin-kemarin ya anak-anak arwasmu dalam bahasa Arab itu mempunyai arti kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah arwasmu artinya menggambar ya arwasmu artinya menggambar untuk nomor 2 3 4 dan 5 anak-anak bisa mengerjakannya di rumah ya dibantu ayah dan bundanya bagaimana cara menulis sambung antara huruf huruf hijayah yang terpisah nah kemudian anak-anak bisa lihat halaman 56 di halaman 56 ini kebalikan dari halaman 53 kebalikannya bagaimana kalau halaman 53 yang kita susun itu huruf hijayah tetapi kalau di halaman 56 yang kita susun itu huruf huruf latin digabung jadi satu tetapi penulisannya pakai bahasa Arab huruf Arab ya contoh nomor 1 ada kata al ada kata i ada kata ta ada kata ba dan terakhir tu nah kalau penggalan-penggalan kata yang tadi Pak Ali ucapkan digabung jadi satu maka menjadi kata Alkitab batu nah Alkitab batu itu kita tulis dalam bahasa Arab tulis alif lam kaf tak bak ya itu terus tak lagi ditulis jadi satu urut jadinya kata Alkitab batu Alkitab batu artinya ialah menulis nah itu Pak Ali sudah kasih contoh halaman 53 dan 56 nah anak-anak tinggal melanjutkan halaman 56 tadi nomor 1 2 3 4 dan 5 dikerjakan di buku paketnya saja ya dan untuk materi kita ketika ujian besok tadi sudah Pak Ali singgung yaitu tentang bab alhiwayah kita hanya satu bab saja yang kita ujikan anak-anak pelajari ya latihan-latihan yang sudah Pak Ali berikan bagaimana cara menyusun huruf hijaiyah yang terpisah bagaimana cara menyusun huruf latin menjadi huruf arab ya menerjemahkan kosa kata arab juga sebaliknya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa arab hanya bab hobi alhiwayah kalau anak-anak kemarin waktu ulangan harian sudah bisa mengerjakan insya Allah ketika ujian ataupun penilaian ya semester insya Allah akan bisa mengerjakan karena soal-soalnya kurang lebih hampir sama ya konsep soalnya hampir sama contoh soalnya hampir sama cuma beda katanya saja ditambahi dengan latihan yang terbaru ini nanti soal-soal yang sudah Pak Ali contohkan akan keluar di ujian nah anak-anakku harapan Pak Ali dari sini semoga kita bisa melampaui pandemi ini dengan baik melampaui pandemi ini dengan sabar dan kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera hilang virus ini segera hilang dan kita bisa sesegera mungkin bertata muka bertemu di ruang kelas ya Pak Ali akhiri pertemuan pada pagi hari ini ya kita akhiri dengan bacaan hamdallah bersama-sama alhamdulillah hirabil alamin sekian dari Pak Ali sampai ketemu di pembelajaran berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih